Hai pemirsa, selamat datang kembali lagi di channel saya Bersama saya Ani Dan masih dengan sahabat saya Randy, Randy? Randy Mugan Mugan ya, di radio Ingat aja Mugan itu benernya muka ganteng Gua pikir itu family name lu Serius itu family name? Gua ga ada family name Jadi Randy lu, Mugan Oh, muka ganteng Gua baru tau Gua pikir lu orang penado tau ga? Gua pikir itu family name gitu Eh lu kan mau cari nama-nama channel atau apa? Tanya dia Sang expert Oke, dengan Randy Pemuda cakep Muka ganteng polisnya Tetap sama mutiara ya Jadi ada kesempatan mereka disini Jadi saya bikin konten yang lainnya juga Sekalian bantu saya jawab-jawab pertanyaan Yang kebetulan pertanyaan-pertanyaan tersebut Mereka yang ahlinya yang bisa jawab Oh my god 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 Jadi ini banyak banget ya Saya dapat pertanyaan di Instagram khususnya Beberapa teman yang menanyakan mengenai bagaimana caranya bekerja Kerja di Australia ini ya Terus terang saya ga ahlinya Karena saya kan ga kerja gitu loh Ga ada pengalaman kerja Jadi mungkin Oke Randy aja yang jawab ya Bagaimana Randy? Kerja di Australia gimana sih? Ya di kerja Ke Australia dulu deh Pokoknya tuh kalo buat kerja pilihannya dua Kalo ga student visa Working holiday visa WHV Jadi kalo misalnya nih Oke misalnya Ani Ani dari Indonesia Ani pengen kerja ke Australia Jadi Ani tuh harus apply visa dulu kan Pastinya student visa atau visa kerja Oke kalo Ani mau apply visa kerja nih Bagaimana tuh? Visa kerja Jadi Australia itu tuh buka visa kerja Untuk Indonesia Kuotanya itu satu tahun tuh Kok ga salah seribu orang Ya jadi Satu tahun seribu orang Itu sekali lagi Kaga ada agency yang bisa bantuin Oke Harus sendiri Harus sendiri Agency cuma bisa bantuin Siap-siapin dokumen Iya sayang Mau keret Mau keret? Oke boleh Oke boleh Oke sebentar ya Oke sebentar ya Oke Oke Saya balik lagi Anak minta Wortel tadi Oke gimana tadi? Ya pokoknya Gak bisa dibantu agent Working holiday visa apply-nya itu Gak bisa dibantu sama agent Agent gak bisa garanti Buat dapet working holiday visa Itu Soalnya banyak banget Banyak juga yang nanya Gimana sih apply WFW Agent cuma bisa bantuin Siapin dokumen-dokumennya biar lengkap Oh begitu Tapi gak garansi bakal dapet visa itu Nah dengerin itu Dengerin Dengerin itu ya Oke Dan itu setahun itu cuma seribu doang Jadi setongkrongin aja di internet Pas dibuka Ada stoknya ya Masuk cepat-cepat Siap-cepat dia dapet Oh gitu Jadi gimana kita bisa tau kalo Udah ada satu ribu orang gitu loh Gimana kita bisa tau? Jadi Ntar kan Dia tuh Yang aku ikutin ya Yang aku ikutin itu Jadi ntar biasanya tuh jam 9 malem Pas pada saat dibuka Jam 9 Tek Itu langsung masukin semuanya orang Oh gitu Sapit-sapit Ntar kalo yang gak bisa Ntar dikasih lihat gitu Oh udah penuh Oh begitu Jadi Tapi banyak banget orang Indonesia yang mau ke Australia Banyak banget Ya makanya saya banyak banget Pertanyaan gimana sih cari kerja di Australia Ada juga pertanyaan yang Mbak Ani minta tolong dong Bantuin saya cari kerja di Australia Memang kita bisa Kayak Kita-kita ini loh Bantuin orang cari kerja Emang kita bisa? Kalo misalkan mereka udah disini Kita bisa Misalnya river Jadi kayak misalkan Misalkan gue kerja di cafe Terus ada yang lagi butuh orang Ini gue ada temen nih Ya pang gitu doang Tapi bosnya pun Eh tapi Kayak gue nya pun Kalo misalkan gue belum kenal siapa itu orangnya Gue gak bakal river Iya dong Nama gue jelek dong Harus tanggung jawab juga Harus tanggung jawab kan Betul Kalo misalkan gue udah kenal Ini emang kerjanya bagus Sungguh-sungguh orangnya Gue udah tau ini orang Mungkin bisa gue river Iya lah kalo cuman Kenal-kenal di social media Kayaknya gue gak bakal mal Gue gak bakal mal Taunya kalo misalkan gue ajak orang Juga-juga orangnya itu amit-amit Misalnya nyolong uang perusahaan Aduh Gue abis juga dong Iya bener Ntar gue diprisah polisi lagi gila Bukan jadi mugan lagi Mujem bukan jelek Jadi mucur 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 Oke jadi Jadi seperti itu ya Jadi gak gampang ya Gak gampang ya Gak gampang ya Dari kerja di Australia itu gak gampang Gak kayak kita Ada orang minta tolong Tolongin dong kerja Kita ambil orang itu bawa ke sini Gak bisa Soalnya tanggung jawabnya gede Disini serius banget soalnya kalo itu Bukan main-main Semoga yang banyak bertanya mengenai pekerjaan bisa Bisa mengerti ya Penjelasannya dari Karena cari kerja ya itu Jalan-jalan ke cafe Tebar-tebar resume gitu CV kita tebar-tebar Ya ntar kalo misalkan dapet dia panggil gimana Tapi kan kalo misalnya orang yang cari kerja di Indonesia kan beda Kalo kita yang udah disini kan carinya seperti itu Oh iya iya Tapi kalo maksudnya ini yang di Indonesia Oh mau kesini Iya Oh itu hampir mustahil sih Haber mustahil ya Kalo gak ada orang yang Nyeponsorin kan Maksudnya jadi perusahaan Kecuali emang udah ada perusahaan yang mau sponsorin gitu Nah gitu Makanya jadi gak gampang gitu loh Oke kita Kita Menuju ke pertanyaan berikutnya ya Kayaknya ini Muti yang bisa jawab nih Ini banyak banget juga pertanyaannya mengenai Cari dong kenalan bule Atau pacat Nah ini Muti kan kebetulan suaminya juga bule ya Oh my god Jadi siapa tau em Suami ada Suami ada temen jomblo gak sih? Suami gue Mungkin ada kali ya Tapi gue gak tau stoknya ada atau gak Nah jadi gini pertanyaannya Gimana sih Gampang gak sih cari kenalan disini Kalo misalnya Kalo dulu sistem LDR kan maksudnya Apa ya Common banget ya Banyak orang yang pakai sistem online LDR Atau dating online kayak gitu ya Dari pertanyaan temen-temen saya ini ya Untuk mencarikan kenalan di Australia Gimana dibantuin dong jawabin Mesti kadang bingung jawabin Kadang gue juga bingung Gimana dong jawabin Oke Jadi buat kalian yang Sebenernya kan jaman digital ya Sosial media Facebook, Instagram Dating website Pokoknya apalagi sih Kalo kalian suka di bidang itu Mungkin ada chance Ada kesempatan Untuk kalian punya account Untuk tebar persona Untuk TTP gitu ya SKSD So kena so dekat gitu ya Dengan siapapun itu gitu Mau bule yang dari Afrika Tapi tampangnya ganteng gitu Mau dari European Bulenya gitu ya Mau dari orang Australia Itu pokoknya tergantung kriteria Kalian masing-masing Karena setiap orang kan Punya kriteria masing-masing Bule yang kayak gimana Yang mereka cari gitu Jadi satu Sosial media Merupakan salah satu jalan Buat kalian yang memang suka di Sosial media Bisa juga cari jodoh disitu Kalo memang jodohnya ketemu disitu Karena namanya jodoh Itu bener-bener kayak Apa ya Sesu-sesu gampang juga Kayak cari kerja Kayak cari rumah gitu Menurut Muti Orang bule itu suka Suka gak sih Cari kenalan di sosial media? Ada Ada aja Ada aja Namanya bule itu sebetulnya Manusia normal Yang seperti orang Indonesia pada umumnya lah gitu Jadi ada orang yang memang Demen di sosial media gitu ya Yang sosialnya tuh Entah di virtual ya Di sosial media Di online Atau di dunia nyata gitu Ada aja bule seperti itu gitu Bule juga manusia ya Bule juga manusia gitu Menurut kamu Kebanyakan bule itu demen gak sih? Kayak Ini kan pertanyaan dari subscriber juga kan Nanyain Kenalin dong gitu Maksudnya Menurut kamu bule itu suka gak? Dicomblangin Suka Ada yang 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 suka Buka bisnis jualan bule Jualan bule Silahkan Jadi gini Oke Subscribe kakaknya Putiara Hahaha Jualan bule Hahaha Gua memoncalkan Memoncalkan ke Baju nih Jadi gini Kalau Kenapa gua pilih bule ya Sebetulnya Memang udah dari kecil Memang gua suka bule ya Intinya Udah dari kecil tuh suka Boy Band Westlife Backstreet Boy Kayaknya tampang mereka tuh Aduh keren ya Ganteng Padahal banyak orang Indonesia juga Yang nyanteng Suami nyanteng gak? Biasa aja Hahaha Boy Band ini tuh Boy Band ini tuh Smash smash Hahaha Ya pokoknya Kriteria gua sebenernya high Jadi kalo kalian punya yang Ciri-ciri yang terlalu tinggi Ya bo Turunin dikit gitu Kadang Kenyataan tuh Tidak sesuai dengan yang diharapkan Biasanya ya Gitu Kembali lagi dengan Yang mana jodoh Ya Cuman kalo namanya Mencoba Ya gapapa juga Gitu kan Jadi ya Bule juga sama Seperti kayak Kita biasa gitu Ada yang mau dicomblangin Ada yang suka di social media Ada yang suka di dunia nyata Pokoknya sama lah sama kita Sama Dan enaknya sama bule Itu Dia tuh Gak ngeliat dengan penampilan Gitu ya Sorry ya Aku memang gak beruntung Mencari jodoh orang Indonesia Kayak Kayak sosok-sosok Polonok-lokal gak di-selek Gitu Yang aku Karena aku juga gak Apa namanya Gak kasih komentar negatif Oh Lu kali mungkin Gak cocok sama cowok Indo Ya mungkin Jodoh gue sama orang bule Tapi memang gak beruntung sama cowok Indo gitu Yang gue rasain sih Sama cowok Indo tuh Dilihat perfect banget dari segi penampilan Dari badan gitu ya Gue sampe teriak Betul Ya beneran Jadi kadang Ya gak tau ya Mungkin kalo Tipe ceweknya yang Selalu menjaga penampilan Gitu ya Itu lain soal ya Memang bener gak sih Randy Kebanyakan cowok Indo suka penampilan gak sih Kamu kan cowok Indo kan Kamu cowok Indo tuh Lian bener gak sih? Gak ada campuran macem-macem gak? Gak ada campuran jean Gak ada campuran apa-apa ya Gak ada Ini langka Keluarnya lewat itu ya Peacepot Ini langka Jadi oke Menurut kamu memang Memang Kamu suka Penampilan Dari cewek Penampilan Ini kayak Gue ngeliat cewek bule Menurut gue gak yang cakep Mata gue Cakep kalo ngeliat cewek Asia Kan setiap orang beda-beda Diciptakan kan Betul Lu jangan bilang begitu Karena istri lu orang Indo ya Hahaha Tapi perlu diketahui Kalo Randy ini Datang ke Australia tuh Dari Dia masih sekolah Dari masih single ya Jadi jujur ya ini Bener Lu gak tertarik sama cewek bule emang Gak ada Pas gue single pun disini Ada Gue carinya yang lokal Indo Oke Jadi kayak gitu tips dari kamu ya Jadi bule tuh gak ngeliat penampilan Jadi apapun bentuk kamu Mau gendut Mau kurus Mau hitam Mau putih Mau blok Mau sipit Mau keriting Mau lurus rambutnya Mau pendek Mau tinggi Mau apapun Asal manusia Ya kan Tapi kepercayaan Kalo orang bule udah Percaya Udah punya Attraction Apa namanya Udah Ada spark gitu Sama kita gitu Eh gue suka nih sama lu gitu Ya Itu nilai plus ya Itu Apa namanya Poin baik Untuk kita Menjalankan kelebih lanjut gitu Jadi kayak Aku juga pernah ngelamin LDR sih Jadi otomatis Ya suamiku juga orang bule Ketemu disini Dan kita LDR juga Dan itu memang membuat aku Untuk jadi challenge ya Karena ya namanya Kita bule juga Ada banyak tipe gitu Ada bule yang pendiem Ada yang suka hangout Sama temen-temennya Clubbing Socializing Pokoknya banyak juga Jadi gak semua bule Ya sama Di Australia juga Ada bule Orang Arab ada Bule itu mungkin Burap-burap bule 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 Arab ada Bule Arab Karena orang-orang Indonesia Kalau namanya bule itu Putih Blonde gitu ya Ya bener Padahal kan Kalau konotasi bule itu Orangnya tinggal di luar negeri Western gitu ya Entah Di Middle Eastern Gitu Semua bule Eh dia bule Australia Eh pas ngeliat Ini mah bukan orang Arab Padahal paskornnya paskorn Australia Kamu udah citizen? Enggak, PR Ya, PR Bentar lagi citizen ya Gitu Kalau udah jadi citizen Jadi bule juga Jadi bule Jadi jangan khawatir deh Kalau sama bule itu Kepercayaan Gitu kan Lu harus percaya Jujur Terus Ya lu apadanya Gak usah dibuat-buat Gitu Di Apa Step number satu tuh Lu apadanya Gak bisa Gak boleh dibuat-buat Dan bule itu Gak suka orang yang Yang terlalu too much Gitu Jadi Apa adanya lah ya? Tulus Tulus lah gitu Kayak suami aku Pengalaman sama suami aku Ya kalau misalnya Lu punya, lu punya Kalau gak punya, gak punya Gitu kan Terus Ya jujur dari awal itu Lebih baik gitu Jadi gak kaget gitu Karena Karena hidup sama Kepura-puraan kan Capek juga Gitu Percaya diri itu ya Kayak saya lah ya Buka-buka kampung Biji di kota Ingat Soalnya namanya cantik itu Gak ngelihat dari Iya, gak ngelihat dari Eh tapi jangan sampe nanya dia ya Jangan nanya dia Kita nanti ke pakanya ya Semua orang pada akhirnya Jelek kok Kalau udah tua Kayak gitu Iya bener banget Iya Oke kita Apa Pindah ke Topik berikutnya Oke Jadi ini tuh juga ada Pertanyaan itu Menanyakan Hidup di Australia itu Enak gak sih Nah itu kan balik lagi ya Banyak sekali Orang yang melihat Gimana ya Orang Indonesia tinggal di luar negeri Entah itu dimana gak Di Australia aja Pertanyaan di Australia Karena kebetulan saya tinggal di Australia ya Itu selalu menganggap Enak gitu loh Enak gak Ya berarti kayak Gimana ya Enak gak Gak sih Menurut kalian gimana Menurut Enak gak sih Pastilah Dimana-mana itu pasti enak Kalau enaknya itu teratur disini Disini rapi Terus kalau misalkan Jalan di jalan raya Kita ada pedestrian walk Jadi kita bisa jalan Ya Kalau di Indonesia kan jalan Bisa tata motor nih Gimana gitu Ya makanya Lebih baik terus Hukum disini tegas Seperti apa contohnya Kayak misalkan Kalau misalkan driving Yang belakang tuh selalu salah No matter what Meskipun yang depan Nge-remen dadak Ya yang belakang selalu salah Kalau nabrak Makanya harus ada jarak ya Ada aturan jaraknya Harus berapa-berapa gitu ya Kalau di Indo kan Ya bisa aja yang depan Yang belakang makin nyolot Lu kenapa remen dadak Lu yang salah gitu Gak pasti ya Hukumnya jadinya gak pasti Tapi karena hukum terlalu tegas Itu juga gak enak juga Kenapa Kayak misalkan gue pernah parking sembarangan Kena denda Serus dolar gitu Iya Nah itu kan juga sakit Itu gak enak juga kan Lalu kena denda itu Dimana-mana memang Menyesek-nyesek Di hatinya Iya Jadi ada Ada enak ada gak enak ya benernya Gak Gak semuanya enak sih Iya Tapi Menurut kami yang menonjol Enaknya yang menonjol itu apa? Menonjol Teratur Teratur itu tadi ya Orang-orang pada ngantri Iya Mau naik bis pada ngantri Itu kayaknya Kayaknya itu memang udah Udah dari apa ya Dari Apa Kalau Budaya Budaya Soalnya orang-orang yang lain juga ngantri Jadi kalau misalkan kita sendiri Gak ngantri Kita berasa salah Kalau di Indo kan semua gak ngantri Kalau kita ngantri Kita salah Aku yakin Aku yakin Randy ini kalau di Jakarta ya Kayaknya gak bakal ngantri Gak bakal ngantri Gak bakalan Kan gojek Terus gak enaknya yang menonjol Gak enaknya yang menonjol Gak enaknya yang menonjol Yang gak enaknya di Australia itu Kayaknya Apa ya Peraturannya terlalu Peraturannya terlalu ketat sih Kayak nyetir tuh gak enak Kayak speed limitnya tuh Kalau misalnya di jalan tuh Cuma seru-seru Nyetir terus ya Kan kurir soalnya kan Oh iya Makanya yang dibahas tadi Masalah jalan Terus apa-apa mahal Apa-apa mahal Bisa dibilang apa-apa mahal Iya Taxnya juga tinggi ya Taxnya tinggi banget Taxnya tinggi tuh gak enak juga tuh Iya Makin gede gaji Makin gede tax Betul Nah itu Jadi jangan kira Oh enak ya gajinya gede disana Eh Semakin gaji gede Semakin tinggi juga Aku pernah offertain gila-gilaan Seminggu dapetnya 2000 Taxnya itu hampir 600 dolar Terus ya Dapetnya Gila itu Taxnya Aduh Hampir separoh ya Hampir separoh Gila itu Taxnya gak enak Terus disini Komunitas sebenernya sedikit Kalau di Indo tuh Komunitas lebih enak Temennya banyak kan Ini namanya bahasa Indo ya Iya Iya Kita dari Indo juga lebih Tapi kalau disini itu Individual Kebanyakan Iya Kamu gimana Muti? Kamu yang menonjol Gak enaknya apa? Yang menonjol Yang gak enaknya aja lah Nanti kan happy ending Gak enaknya Gak enaknya Iya sih bayar tax sih Tinggi Bayar tax tinggi Pajak-pajak Bayar pajaknya tinggi Kayak misalnya gaji 450 juta Bayar pajaknya 250 juta Bo Itu yang menonjol banget ya Menonjol banget Terus Ya Living cost pasti lah mahal ya Bayar makan Minum Hangout Kayak gitu Nongkrong Pengeluaran Seperti itu udah Udah total mahal Cuman ya memang Semahal-mahalnya Ya Kita Seperti yang Randy bilang Memang hidup disini Teratur Kesadaran Orang-orang yang tinggal disini Cukup tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Gak harus diingetin terus Gitu Dan Ya enaknya ya Kita Kita deket dengan alam juga Gak konsumtif Hidup kita Gitu ya Itu enaknya Senengnya Seneng banget Deket ke alamnya Weekend tuh bisa ke pantai Kemana Kemana gitu Gak harus belanja 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 Gitu kan Kalau gue sih senengnya disini Gak ada sistem nyogo Nah itu ya bener ya Ya betul Jadi semuanya itu Bener-bener Kamu bisa Gitu loh Kan karena Karena gue Maksud Bisa ngomong kayak gini Karena menyadari Dari mana Saya berasal Ya dari keluarga yang Biasa-biasa aja Yang gak bisa nyogok lah intinya Walaupun ada Gak mampu Jadi kan kita berusaha Sendiri banget gitu loh Ya untuk bisa gitu Nah disini kan misalnya Mau masuk sekolah situ ya Entah kamu tuh orang yang Duitnya bergepok-gepok Kalau memang Kalau disini kan sistemnya Kayak Catchman area Sekolah kan catchman area Kalau catchman area apa bahasa indonesanya Interview lah kayak Interview sama catchman area juga kan Ya kayak gitu tuh Gak ada Senengnya disini tuh gak ada sistem nyogo Jadi semuanya tuh Original Ya dari Dari kita Terus yang Yang kedua juga Kayaknya kita udah bahas juga ya Masalah Disini tuh gak ada orang kepo Jadi kita bisa jadi diri kita sendiri Jadi kita mau ngapa-ngapain aja Itu gak khawatir Diomongin orang gitu loh Betul Jadi kita mau Apa namanya Misalnya penampilan nih Kalau di Indonesia kadang kita mikirnya Aduh kalau nanti gue mau pakai ini Diomongin orang gak sih Kita masih ada kepikiran Diomongin orang gak sih gitu loh Kalau disini Lu mau pakai baju model apapun Gak bakalan ada yang Apa ya Ngomongin gitu loh Iya bener-bener Paling ngelihatin doang Batin aja deh batin Kayak contoh satu Apa kayak Waktu itu gue juga udah buat video kan Gue pakai Pas Christmas Pakai atribut Natal Tapi kalau misalkan Kalau di Indonesia Mungkin kan ada beberapa orang yang gak happy Kalau kita pakai atribut Natal Oh iya sih Oh iya bener Disini juga kayak Lebih multi-culture ya Iya multi-culture ya Karena memang kan Disini kan memang Berbagai macam orang ya Tinggal disini Kalau di Indonesia kan Memang mayoritas muslim ya Jadi kan ya Kalau sini imigran dari negara mana pun Dari mana aja Jadi lebih saling Menghargai ya Menghargai ya Kayak gitu Itu yang menonjol banget ya Kalau dari saya pribadi Yang ya itu Jadi kan bisa Langsung bilang Seneng sama gak seneng ya Betul Nah semuanya itu enak Ya jadi ya Itu tiga pertanyaan itu Yang sering banget Saya baca ya Dari komentar Dan juga DM dari teman-teman Terima kasih banget Randy sama Muti Udah bantuin saya Jawab juga Jelasin ya Semoga bisa membantu Jadi pencerahan ya Buat teman-teman Oke thank you banget Yang sudah nonton video saya Jangan lupa kepoin channel-channel mereka Yang siapa tau Dapet jodoh Jadi Tadi jual beli bule Jadi 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 Randy bisa Randy bisa bantuin Nanti siapa tau bisa dapetin kerjaan Semoga ya Semoga Semoga